Dari data frekuensi di samping, simpangan kuartilnya adalah Rumus simpangan kuartil atau kita singkat dengan SQ Rumusnya adalah setengah dari kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama Untuk mencari simpangan kuartil, otomatis kita cari terlebih dahulu kuartil ketiga dan kuartil pertama Kita gunakan rumus QI, ini diganti dengan 1, 2, 3 Karena kuartil itu ada 3 jenis, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 Oke, QI sama dengan tepi bawah kuartil ke I ditambah I per 4 kalikan banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif Per frekuensi kuartil ke I dikalikan panjang kelas Oke, ini kita gunakan rumusnya yang ini Oke, kita cari dulu QI Nah, oh iya, sebelum ke QI, kita cari dulu letak dari kuartil ketiga Oke, cari letak, kita gunakan letaknya itu adalah Kalau QI, berarti letaknya adalah I per 4 kalikan banyaknya data I per 4 Oke, ini untuk kuartil yang ketiga Kita cari dulu letaknya, berarti disini ada berapa data? Nah, kita jumlahkan frekuensinya untuk mencari banyak data 2 tambah 35, 5, 4, 9, 9 tambah 5, 14, tambah 6, 20 ya Berarti N-nya itu ada sebanyak 20 Oke, berarti kuartil ketiga 3 per 4 dikalikan 20 Hasilnya 20 bagi 4, dapat 5, 5 kali 3, 15 Oke, berarti kuartil ketiga berada di data ke 15 Oke, kita urutkan 2 tambah 3, 5 5 tambah 4, 9 9 tambah 5, 14 14, ini data ke 14 terakhir disini Maka berikutnya adalah data ke 15 Berarti, kelas kuartil yang ketiga adalah ini Kelas yang paling bawah Jadi 22 sampai 26 dengan frekuensinya 6 Oke, kita masukkan ke rumus Ki Berarti Ki 3 sama dengan tepi bawah kuartil ketiga Ini 22,5 Cara mencari tepi bawah tinggal kurangi 0,5 Berarti kita peroleh 21,5 Ditambah I per 4 kali kanan N Ini sudah kita cari, yaitu 15 Dikurangi frekuensi kumulatif Nah, ini kan frekuensi yang 6 ini adalah kelas kuartil Ada pun frekuensi kumulatif adalah penjumlahan seluruh frekuensi sebelum kelas kuartil Ini kan berarti 2 tambah 3, tambah 4, tambah 5 6 tidak dijumlahkan karena ini 6 termasuk kelas kuartil yang ketiga Berarti berapa nih? 2 tambah 3, 5 5 tambah 4, 9 9 tambah 5, 14 ya Oke, 14 Per frekuensi kuartil ketiganya berapa? Di sini 6 Per 6 Dikali panjang kelas Panjang kelasnya berapa? Dari 22 sampai 26 Berarti 22-nya ikut dihitung ya 22, 23, 24, 25, 26 Berarti ada 5 ya Atau cara cepat nyamah tinggal 26 kurangi 22 Dapat 4, ditambah 1 Dapat 5 Tinggal kita hitung Dapat 21,5 Ditambah 15 kurangi 14 Dapat 1 Jadi 1 per 6 Kalikan 5 Oke, hasilnya adalah 21,5 Ditambah 5 dibagi 6 Dapat 0,8 Dapat 48 Kemudian 20 Dapat 3 Ya, sekitar 0,8 3, 4 ya Seperti ini Kemudian kita jumlahkan Dapat Sekitar Belakangnya 3, 4 Kemudian 5 tambah 8 13 Kemudian di bawah 1 Dapat 22,334 Nah, ini kuartil ketiganya Kemudian kita cari juga untuk Kuartil yang pertama Kuartil yang pertama Dengan cara yang sama Berarti kita tuliskan I nya dengan 1 Jadi 1 per 4 Dikalikan 20 Kita peroleh Data ke 5 Nah, data ke 5 ada di mana? 2 tambah 3, 5 Berarti ada di sini Ini kelas kuartil yang pertama Berarti Ki 1 sama dengan Tapi bawahnya adalah 7 kurangi 0,5 Dapat 6,5 Ditambah I per 4 Kalikan N nya ini Sudah dapat 5 5 Dikurangi Frekuensi sebelum Kuartil pertama Apa di sini? Di atas Cuma 2 ya Berarti kita tulis 2 Per Frekuensi kuartilnya 3 Dikali panjang kelasnya Top sama itu 5 Hasilnya 6,5 Ditambah 5 kurangi 2 3 3 bagi 3 1 1 kali 5 Dapat 5 Sehingga kita peroleh 11,5 Itu adalah kuartil yang pertama Nah, dari sini Maka tinggal kita masukkan Ke rumus SQ Simpangan kuartil Sementara setengah Dikali 22,3 Kita tulis 34 aja lah ya 3,3,4 Kita Bulatkan di 22,34 Dikurangi 11,5 Sehingga kita peroleh Setengah Kita peroleh 13 kurangi 5 Dapat 8 Ini 8,4 Kemudian 2 udah diambil 1 Dapat 0 2 kali 1 10 Oke 10,84 Bagi 2 Dapat 5,42 Oke Jadi simpangan kuartilnya adalah 5,42 Jawabannya adalah yang A 2 3 4